Hari ini bersama dengan para pastores, baik dari pastor-pastor yang berkarya di Kusupan Manado ini, bersama dengan Biakon, dengan Biarawan-Biarawati, Frater, Bruder, Suster, dan Bapak-Ibu yang berjalan bersama dengan para Suster. Kita dikumpulkan untuk mensyukuri bersama para Suster perjalanan diara Suster Karmel OCD ini yang berada di daerah kita, khususnya di Kakaskasan. Mereka telah menunjukkan kepada kita kesaksian mereka, misi mereka untuk menjadi pendoa dan mendoakan kita sekalian. Mari kita tunduk sejenak di hadapan Tuhan, untuk menyadari kembali betapa besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing, keluarga-keluarga, komunitas, Kusupan Manado, gereja universal, khususnya di komunitas diara Karmel OCD Kakaskasan ini. Kita mengalami betapa Tuhan setia di dalam seluruh perjalanan hidup kita, entah pada saat-saat di mana kita mengalami sukses dan menyenangkan, tetapi juga dikala kita mengalami kegagalan dan persiwa-persiwa yang kurang menyenangkan. Marilah kita dengan rendah hati mengakui bahwa kadang-kadang kita kurang mensyukuri apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita kurang menanggapi panggilan kita, kita juga diutus lewat pembaptisan untuk menjadi pendoa-pendoa di dalam kehidupan kita. Kita mengakui kekurangan dan dosa-dosa kita agar kita dapat sekali lagi merayakan peristiwa yang membawa keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon pada Santa Prawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. 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 Tuhan. Amin. 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 Terima kasih. 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 Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan. Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Beritahukanlah karyanya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi lu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bermesmurlah bagi Tuhan sebab mulia karyanya. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah. Hai banduduk si Allah. Sebab yang maha kudus ala Israel. Agung di tengah-tengahku. Tuhan, engkalah sumber air hidup. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Ephesus. Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus. Yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya terpujilah kasih karunianya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam dia yang dikasihinya. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunianya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya. Yaitu, rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan, di dalam Kristus karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu. Dan kamu bekerja menurut keputusan kehendaknya supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil Keselamatan, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan roh kudus yang dijanjikannya itu. Dan roh kudus itu adalah jaminan bagi kita, jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjanjikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Haleluya! 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 Kepadanya berilah aku minum sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan maka kata perempuan Samaria itu kepadanya Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria Jawab Yesus kepadanya Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu berilah aku minum Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup Kata perempuan itu kepadanya Tuhan engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu Adakah engkau lebih besar daripada Bapak kami Yaakub Yang memberikan sumur ini kepada kami Dan yang telah minum sendiri dari dalamnya Ia serta anak-anaknya dan ternaknya Jawab Yesus kepadanya Barang siapa minum air ini Ia akan haus lagi Tetapi Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya Akan menjadi mata air di dalam dirinya Yang terus menerus memancar sampai kepada kehidupan kekal Kata perempuan itu kepadanya Tuhan berikanlah aku air itu Supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini Untuk menimba air Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Terpujilah Kristus Saudara-saudara yang terkasih Kita diundang oleh priorin biara Sustar Karmul OCD Sustar Bernadette Bayak OCD Bersama dengan komunitas Untuk mensyukuri perjalanan komunitas ini Selama 74 tahun Bersama dengan para pastores yang hadir Bersama dengan senior-senior kita Sama 85 tahun Pastor John Tinggogoi Pastor Chris Santi 77 tahun Tahun ini ya 77 ya Double 7 Bersama dengan para pastores yang ada Di sebelah sana Sustar Tidak kelihatan dari sini Para pastores yang berkarya di Kusupan Baik di paroki-paroki Maupun di pusat-pusat pelayanan Di Kusupan ini Mewakili para pastores di seluruh Kusupan Menado Sebanyak 166 Kalau saya tidak salah Mungkin selisih satu ya Tapi tidak lari dari situ Yang ada di seluruh Kusupan Menado Baik di Provinsi Sulawesi Utara Korontalo dan Sulawesi Tengah Di 76 paroki Dan pusat-pusat pelayanan di Kusupan ini Bersama dengan Diarawan-Diarawati yang berjalan dengan para sustar Di Kusupan Menado ini Ada yang sudah lebih dahulu BNI akan merayakan 125 tahun tahun depan 75 tahun Tahun depan ya Dan Bersama dengan DSI Bersama dengan Para sustar Ada Putri Karmel Para sustar Ursulin Di Kota Mobago Amurang Bersama dengan OSF Francis Canes Di Tolai Parigi Bersama dengan PBHK Yang berkarya di Palu Dataran Tinggi Napo Dan ada di Asrama Setipas Tomohon Bersama dengan Para pastores Dari Kordo Selain tentu Diocesan Tapi juga ada OCD Ada MSE Ada CSE Begitu ya Saya sengaja sebutkan ini Untuk menunjukkan Luar biasa berkat Tuhan Di tengah-tengah kita Terutama ya Dengan kehadiran Para sustar Karmel OCD Santa Teresa Dari Kanak-kanak Yesus Kakaskasan Yang Telah Berjalan Selama 74 tahun Dan Kita merasakan Dampak Dari kehadiran mereka Lewat Doa-doa Untuk seluruh Kuskupan Dan Kita merasakan Yang hadir disini Wakil-wakil Baik wakil umat Dari Paroki Parokinya Pastor Noldi Karamoy Kakaskasan Maupun dari Kefikipan Menado Kefikipan Dari Pastor Fikip Berti Imbar Kefikpan Tomohon Maupun Bapak Ibu Para sahabat-sahabat Karmel Yang berjalan Yang merasakan Kehadiran Dan kekuatan Dari doa Doa Dari para sustar Tapi juga Yang mulai Memberdayakan Sumber doa Di dalam diri kita Saudara-saudara yang terkasih Pada persiwa yang berbahagia ini Para sustar mengambil Tema yang tadi Kita sudah dengarkan Di dalam perayaan ini Bersyukur Atas kasih setia Tuhan Untuk selama-lamanya Dan Bukan hanya bersyukur Tapi tentu mengenang Bagaimana aku bekerja Segiat-giatnya Demi Tuhan Balat tentara Dan tentu juga Lalu Kedepan Ya diberikan Inspirasi Sekali lagi Dan diberikan Motivasi Sekali lagi Dorongan Energi Untuk berjalan Apalagi nanti Mempersiapkan Perayaan Intan Pesta Intan Tahun depan 75 tahun Kehadiran Dan keberadaan Dan pelayanan Dari para suster Di Gereja Gereja lokal Kusupan Manado Tapi juga Terang tahu bahwa Banyak orang juga datang Dari luar Kusupan Manado Datang menikah Sumber kehidupan Dari Biara ini Bacaan yang diambil Yaitu dari Satu Raja-Raja 19 Yang kita kenal Tentang Elia Nabi besar Ini Yang hidup Kira-kira 900 sebelum Masai Berarti sudah Hampir 3000 tahun Yang lalu Di tengah-tengah Bangsa yang terpilih Yang Seperti Dikatakan tadi Kita dengarkan Bergumul juga Dengan Panggilannya Sehingga Malah Tinggal seorang Diri berjuang Dan Di dalam Kesetian Ini Apa yang Dia cari Dia mencari Keheningan Yang jauh Lebih Bermendalam Yang lebih Dasar Sebagai Kekuatan Sebagai Energi Yang akan Dia timba Yaitu Dia mencari Allah Luar biasa Ini Jadi mencari Bukan mencari Yang lain-lain Tetapi mencari Allah Dan mencari Dimana Yaitu Mendaki Gunung 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 Sinai Yang kita Kenal Mencari Allah Di Gunung Sinai Ini simbol Terantau Juga Lambang Gunung Yesus Pun Beberapa Kali Digambarkan Diilustrasikan Naik ke Gunung Untuk berdoa Untuk menimba Inspirasi Kekuatan Dan Dari situ Dia turun Kembali Untuk Melayani Dan Pergi Mencari Allah Ke Gunung Sinai Itu Untuk Bersamadhi Berdoa Dalam Gua Dan Apa Yang terjadi Intinya Bahwa Allah Menampakkan Diri Di Gunung Sinai Dan Menarik Bahwa Allah Allah Menampakkan Diri Bukan Dalam Angin Taupan Angin Ribut Angin Besar Allah Menampakkan Diri Dalam Angin Besar Itu Seperti Akhir Akhir Ini Dengan Fenomena Udara Ekstrim Cuaca Yang Ekstrim Orang Alami Tidak Seperti Sebelumnya Bukan Dalam Gempa Bumi Mengalami Gempa Gempa Bumi Yang Luar Biasa Dengan Tsunami Dan Likifaksi Tanah Yang Besar Tergeser Ketempat Yang Lain Bukan Dalam Api Tergeser Disini Rektor Dengan Dan Para Seminaris Yang Pernah Mengenyam Pendidikan Pembinaan Di Seminari Ini Di Depan Sak Tergeser Tergeser Senior 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 Saya Jaman Kali Tujuh Tahun Ada Di Bawah Gunung Yang Berapi Api Ini Gunung Bukan Dalam Taufan Gempa Bugi Juga Bukan Dalam Kitab Suci Yang Melukis Siapa Allah Penuh Kuasa Tapi Lalu Dima Kuasakan Menurut Cara Refleksi Untuk Kelompok Yang Lalu Sampai Sekarang Bukan Dalam Hal Bukan Allah Yang Menakutkan Seperti Agama Agama Tertentu Agama Agama Primitif Jangan Dekat Dekat Ini Pusat Persembahan Bakti Doa Allah Berjumpa Elia Berjumpa Dengan Allah Tentu Dikutip Memang Sengaja Dalam Angin Sepoy Sepoy Basah Lagi Luar biasa Ini Jadi Bukan Angin Angin Panas Seperti Akhir Alami Angin Angin Tapi Panas Menado Juga Berapa Minggu Lalu Minggu Lalu Panas Ternyata Juga Dimana Mana Saya Mengalami Mendengarkan Panas Tapi Angin Sepoy Sepoy Basah Itu Berarti Sejuk Angin Yang Membawa Kesejuk Bukan Hadir Dalam Namun Bukan Hadir Dalam Angin Itu Tapi Allah Menyatakan Diri Di Dalam Peristiwa Angin Angin Sepoy Basah Itu Karena Ternyata Allah Hadir Tidak Dikenal Tapi Elia Merasakan Allah Hadir Di Dalam Angin Sepoy Sepoy Basah Itu Allah Ternyata Hadir Di Dalam Cara Yang Lengkali Manusia Hindari Yaitu Dalam Keheningan Dan Elia Mengalami Bajaran Dalam Keheningan Dalam Kesepian Di Gunung Di Dalam Gua Tapi Juga Allah Hadir Seperti Di Dalam Sejarah Keselamatan Di Dalam Kelemahan Di Dalam Kesederhanaan Di Dalam Kemiskinan 900 Kemudian 900 Tahun Kemudian Kita Mengalami Itu Yang Sampai Hari Ini Kita Merayakan Itu Allah Menjadi Manusia Bukan Dalam Wah Angin Besar Api Besar Gempa Bumi Tetapi Lahir Di Kandang Bethlehem Di Palungan Tempat Makan Dari Binatang Saudara-saudara yang terkasih Gambaran Elia Mencari Allah Ternyata Sampai Zaman Ini Tetap Torang Alami Luar biasa Biara ini Menjadi tempat Dimana Banyak orang Mencari Keheningan Dan Buktinya Yaitu Para Suster Karmel OCD Santa Teresia Dari Kanak-kanak Isus Kakas Kasem Dengan Sejumlah Suster Yang ada Disini Yang Senior 246 246 12 Lalu 2 Yang 4 Belum Lama Ini Di Di Masa Notisian Saudara-saudara yang terkasih Elia Zaman Ini Juga Ada Di Tengah-tengah Kita Yang Mencari Allah Dalam Keheningan Bacaan Injil Yang Diambil Sebagai Padanan Justru Mengungkapkan Atau Secara Lain Kehalusan Manusia Untuk Mencari Tuhan Mencari Kebutuhan Jasmani Material Yang Terang Dengarkan Tadi Dalam Bacaan Injil Wanita Yang Mencari Air Di Sumur Di Yakut Dan Ketemu Yesus Yang Mencari Air Duduk Di Situ Sedangkan Para Murid Sedang Pergi Kota Mencari Makanan Nah Luar Biasa Digambarkan Disitu Perjumpaan Antara Yesus Dengan Perempuan Ini Wanita Ini Yang Mencari Air Membawa Timbak Sedangkan Yesus Mencari Air Tanpa Timbak Dan Mulai Terjadilah Dialog Yesus Minta Air Lalu Wanita Itu Orang Yahudi Kamu Punya Allah Lebih Besar Minta Kepada Kami Bantuan Untuk Mendapatkan Air Dan Dan Ketika Yesus Menerangkan Bahwa Siapa Dia Dia Yang Akan Memberikan Air Dan Air Itu Akan Dia Berikan Kepada Kepada Manusia Sehingga Dari Manusia Itu Menjadi Sumber Malah Sumber Air Yang Mengalir Terus Menerus Sampai Akhir Jaman Memberikan Kehidupan Kekal Dan Wanita Itu Minta Kalau Beri Kalau Begitu Saya Air Itu Nah Injil Berhenti Di Sini Untuk Menunjukkan Kembali Padana Dengan Baca Tadi Tentang Manusia Yang Mencari Air Mencari Sumber Kehidupan Tidak Dilanjutkan Mungkin Sengaja Oleh Para Suster Tidak Dilanjutkan Sampai Akhir Tapi Justru Disitu Memungkapkan Ini Kehausan Dunia Sekarang Yang Mencari Sumber Kehidupan Bukan Hanya Untuk Bertahan Beberapa Hari Beberapa Tahun Dalam Mata Pencaharian Kita Supaya Tuhan Bertahan Keluarga Kita Para Seminaris Para Pembina Dengan Para Yang Dibina Bukan Hanya Bertahan Tahun-tahun Kehidupan Kita Untuk Anak Cucu Kita Selanjutnya Kita Kumpul-kumpul Untuk Mereka Tetapi Mencari Air Seperti Yesus Katakan Yang Memberikan Kehidupan Sampai Kekal Malah Bukan Hanya Itu Saja Bahwa Dia Akan Menjadi Mata Air Dimana Air Akan Mengalir Terus Menerus Saudara-saudara Yang terkasih Lewat Peristiwa Ini Kembali Seperti Tadi Allah Menyatakan Diri Kepada Elia Sekarang Yesus Menyatakan Diri Kepada Perempuan Wanita Di sumur Itu Untuk Membangkitkan Sumber Kehidupan Di dalam Dirinya Yaitu Imannya Yang awalnya Dia pikir Ini Tukang Gali Sumur Masa Datang Kesumur Yang Bawa Timbah Yang Dia pikir Kemudian Mulai Berkembang Peramal Seorang Nabi Karena Buka Main Dia tahu Semua Latar Belakang Saya Dan De facto Saya Hari ini Hidup Dengan Siapa Dan Kemudian Berkembang Pada Pengakuan Dia adalah Mesias Mesias Seorang Nabi Bukan Hanya Itu Saja Akinya Sampai Pada Puncak Pengakuan Iman Dia Ini Anak Allah Kembali Pada Peristiwa Kebangkitan Yang Torang Alami Hari Hari Ini Dalam Masa Pasca Thomas Ya Tuhanku Dan Allah Berbahagia Thomas Karena Berbahagialah Orang Yang Bukan Karena Sudah Melihat Maka Kamu Percaya Thomas Tapi Berbahagialah Orang Yang Tidak Melihat Tetapi Percaya Dan Torang Semua Termasuk Di Dalam Pengalaman Hidup Dari Thomas Yang Tidak Melihat Kebangkitan Tuhan Sendiri Tetapi Yang Percaya Akan Persiwa Persiwa Warta Pewartan Pewartan Termasuk Kehadiran Tuhan Di dalam Ekaristi Yang Torang Rayakan Yang Tuhan Inilah Tubuhku Makanlah Lakukanlah Ini Setiap Kali Kamu Melakukan Kenangkanlah Aku Setiap Kali Kamu Melakukan Ini Saudara-saudara Yang Terkasih Wanita Itu Bertumbuh Di Dalam Iman Sampai Pengakuan Pada Bahwa Dia Itu Anak Allah Pasti Anak Allah Seperti Kepala Kepasukan Bayangkan Bertolak Berapa Puluh Persen 360% Dari Memimpin Penyalahkan Yesus Sampai Akhirnya Bertobat Berubah Menjadi Sungguh Orang Ini Adalah Anak Allah Saudara-saudara Yang Terkasih Lewat Peristiwa Syukur 74 Tahun Perjalanan Hidup Suster Karmel OCD Santa Teresia Dari Mengikut Ambil Bagian Bahwa Ternyata Tuhan Tetap Menyatakan Diri Kepada Kita Dengan Rupa-rupa Cara Antara Lain Di Dalam Keheningan Antara Lain Di Dalam Hidup Doa Terus Menerus Dari Saat Ke Saat Tiap Hari Luar Biasa Sampai Pada Usia Keberapa Ini Suster Stephanie Berapa Tahun Jalan Biarah 84 84 88 Tahun Sedangkan Sebagai Biarawati Disini Berapa Tahun 5 67 Tahun Bayangkan Lebih tua Dari rata-rata Pastor ini Dorang belum Lahir Dia Disini Suster Stephanie Disini Dan Dorang Semua Kita Juga 66 Saudara-saudara Yang terkasih Disinilah Kita Mau Ditunjukkan Lewat Peristiwa Syukur Ini Bacaan-bacaan Dipilih Bahwa Allah Menyatakan Dalam Diri Dalam Rupa-rupa Cara Antara Lain Yang Ternyata Mereka Bisa Bertahan Karena Apa Sederhana Tapi Tidak Gampang Yaitu Dalam Hidup Menjadi Pendoa Dan Menjadi Mendoakan Kita Sekalian Sehingga Terorang Berterima kasih Terorang Jadi Begini Dan Masih Bisa Berkarya Karena Doa Dari Para Suster Mari Kita Melanjutkan Rayaan Syukur Ini Memohon Bekat Bagi Para Suster Di Dalam Perjalanan Hidup Mereka Semoga Demikian Sesudah Kita Mendengarkan Allah Menyatakan Diri Di Dalam Keheningan Lewat Bacaan Yang Tadi Kita Dengarkan Di Dalam Perjumpaan Pribadi Maka Marilah Kita Membaharui Sekali Lagi Iman Kepercayaan Kita Dengan Mengucapkan Syadat Para Rasul Aku Aku Percaya Akan Allah Bapak Yang Maha Kuasa Pencipta Langit Dan Bumi Dan Akan Yesus Kristus Putranya Yang Tunggal Tuhan Kita Yang Dikandung Dari Roh Kudus Dilahirkan Oleh Perawan Maria Yang Menderita Semsara Dalam Pemerintahan Ponsus Pilatus Disalibkan Wafat Dan Dimakamkan Yang Turun Ketempat Penantian Pada Hari Ketiga Bangkit Dari Antara Orang Mati Yang Naik Surga Duduk Di Sebelah Kanan Allah Bapak Yang Maha Kuasa Dari Situ Yang Datang Mengadili Orang Yang Hidup Dan Yang Mati Aku Percayakan Roh Kudus Gereja Katolik Yang Kudus Persekutuan Para Kudus Pengampunan Dosa Kebangkitan Badan Kehidupan Bekal Amin Kita Siapkan Doa Umat Saudara Saudari Marilah Kita Berdoa Kepada Allah Bapak Di Surga Dengan Pengantaran Kristus Putranya Dalam Persatuan Dengan Roh Kudus Bagi Para Suci Bapak Suci Dan Para Uskup Alah Bapak Mahakasih Dampingilah Dan Bimbinglah Selalu Bapak Suci Dan Para Uskup Dalam Menggembalakan Umat Allah Ke Arah Tanggung Jawab Dan Kemerdekaan Sejati Sebagaimana Diwartakan Oleh Kristus Sendiri Kami Mohon Ya Tuhan Kabulkan Doa Kami Bagi Para Pemimpin Masyarakat Ala Bapak Mahabijaksana Terangilah Para Pemimpin Masyarakat Kami Dengan Terang Roh Kudus Semoga Mereka Selalu Menjaga Suasana Hidup Yang Sehat Dan Wajar Serta Membuka Kesempatan Berkembang Bagi Semua Orang Kami Mohon Ya Tuhan Kau Kan Doa Kami Bagi Bagi Misi Suster Karmel OCD Di Kakaskasen Ya Bapak Engkau Menghendaki Semua Orang Mengimani Engkau Dampingilah Para Suster Karmel Tak Berkasut Di Keuskupan Manado Ini Yang Sedang Mengembangkan Misi Sucimu Menjadi Pendoa Dan Berdoa Bagi Gereja Universal Di Keuskupan Manado Tercinta Ini Semoga Mereka Engkau Jiwai Dengan Rahmatmu Agar Mereka Sehat Dan Bahagia Dalam Menjalani Hidup Sebagai Biarawati Karmel Tak Berkasut Kami Mohon Ya Tuhan Kau Kan Doa Kami Bagi Para Suster Karmel Yang Telah Meninggal Ya Bapak Kami Kenangkan Juga Para Pendiri Biara Ini Dan Juga Mereka Yang Pernah Hidup Bersama Para Suster Di Komunitas Biara Ini Semoga Engkau Mengampuni Segala Dosa Mereka Dan Semoga Karya Dan Jasa Baik Mereka Kau Limpahi Dengan Berkat Kerahiman Sehingga Mereka Boleh Berbahagia Bersama Para Kudus Di Surga Kami Bersama Kami Mohon Ya Tuhan Kabukan Doa Kami Bagi para Penderma Dan Penjasa Biara Suster Karmel Santa Teresia Dari Kanak Kanak Yesus Ya Bapak Kami Mempersembahkan Kepadamu Para Penderma Dan Penjasa Yang Berbuat Baik Kepada Para Suster Melalui Cinta Mereka Semoga Engkau Memberkati Dan Mengganjari Mereka Dalam Hidup Sekarang Maupun Yang Akan Datang Jauhkan Mereka Dari Segala Mara Bahaya Dan Semoga Engkau Memberkati Segala Usaha Dan Karya Mereka Kami Mohon Ya Tuhan Kau Kan Doa Kami Bagi Panggilan Hidup Religius Di Biara Suster Karmel Ini Ya Bapak Kami Berdoa Bagi Kau Muda Dewasa Ini Semoga Banyak Dari Mereka Tergerak Hati Untuk Mengikuti Jejak Putramu Yesus Kristus Untuk Bekerja Di Ladang Anggur Mu Sebagai Biarawati Karmel Tak Berkasut Di Keuskupan Manado Ini Dan Ilhamillah Keluarga Keluarga Kristiani Agar Mereka Boleh Menyerahkan Anak Anak Mereka Demi Pelayanan Kepada Allah Kami Mohon Ya Tuhan Amurkan Doa Kami Bagi kita Yang berhimpun Di sini Ala Bapak Maha Kasih Terangilah Hati Dan budi Kami Sehingga Dengan Tekun Dan Penuh Semangat Mencari Kehendak Allah Dan Memberi Kesaksian Tentang Kebaikan Kami Mohon Ya Tuhan Kaburkan Doa Kami Untuk Doa Bersyukur 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 Yang dijalin Satu sama lain Yang menjadi Kekuatan Dari komunitas Ini Dibantu Dengan Doa Doa Bersyukur boleh memenuhi perjalanan panggilan ini sampai usia ke-74 tahun biara ini Dan mahan berkat Tuhan untuk perjalanan para suster komunitas ini selanjutnya Juga bersama dengan warga usia lanjut Santa Teresia dari Afila Paroki Santo Francisco Superius ke Keskasan mengucap syukur untuk peristiwa iman ini Bersama dengan seorang ibu mengucap syukur dan berterima kasih atas terkabulnya tiga kali, novena tiga kali, Salam Maria Bersama dengan keluarga memohon dan mengucap syukur dan mohon berkat bagi ibu Manda yang berhari ulang tahun 4 Mei hari ini 2023 dan juga untuk maksud-maksud khusus dari keluarga Kita juga bersyukur bersama dengan Pastor Yohanes Inontoan yang syukuri ulang tahunnya pada hari ini Kami mohon ya Tuhan Kau bukan doa kami Allah Bapak yang maha baik Dengarkanlah doa dan permohonan kami Dalam diri Kristus engkau menjaga dan melindungi kami Semoga berkat dorongan roh kudus kami dapat tumbuh sebagai gerejamu yang giat dalam mewartakan putramu terkasih Dengan pengantaran Yesus Kristus putramu Tuhan kami Amin 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 Selamat menikmati. 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 Kita menggunakan doa syukur agung yang kedua bersama para imam. Sungguh kuduslah engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan rohmu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan berela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya Seraya berkata Terimalah dan makanlah kamu semua Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu Memberikannya kepada murid-muridnya Seraya berkata Terimalah dan minumlah kamu semua Inilah piala darahku Darah perjanjian baru dan kekal Yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang Demi pengampunan dosa Lakukanlah ini sebagai kenangan Akandaku Anak nefsa yang ketiga Agunglah misteri iman kita Penyelamat dunia Selamatkanlah kami Kerana melalui saling Dan kebangkitanku Dan kebangkitanku Amin Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus Kami mempersembahkan kepadamu Bapak Rotik hidupan dan piala keselamatan Kami bersyukur Sebab kami angkau anggap layak menghadap engkau Dan berbakti kepadamu Dan kami mohon Semoga kami menerima tubuh dan darah Kristus Dihimpun menjadi satu umat oleh roh kudus Ingatlah Tuhan akan gerijamu Yang tersebar di seluruh bumi Agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih Dalam persatuan dengan paus kami Franciscus Dan uskup kami Benediktus Serta semua rohaniwan Ingatlah juga akan saudari-saudara kami Yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu Dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu Kami mohon kasihanilah kami semua Agar kami angkau terima Dalam kebahagiaan abadi Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah Santo Yosef mempelainya Para rasul dan semua orang kudus Sepanjang masa Yang hidupnya berkenan padamu Semoga kami pun engkau perkenankan Turut serta memuji dan memuliakan dikau Dengan pengantaran Yesus Kristus Puteramu Sesudah doksologi Umat menjawab dengan amin meriah Dengan pengantaran Yesus Kristus Puteramu Dengan pengantaran Yesus Kristus Puteraamu Bersama Yesus Kristus Puteraamu Dan dalam diri Bagimu ala Bapak yang maha kuasa Dalam persekutuan dengan Pro Kudus Segala hormat dan kemuliaan Sepanjang segala masa Amin 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 Atas petunjuk penyelamat kita Dan menurut ajaran ilahi Maka beranilah kita berdoa Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni Yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami Ke dalam pencobaan Tetapi Bebaskanlah kami dari yang jahat Tuhan kami mohon Bebaskanlah kami dari segala yang jahat Sudilah memberi damai Sepanjang hidup kami Supaya kami yang telah dikuatkan Oleh kelimpahan belas kasihmu Selalu bebas dari dosa Dan dijauhkan dari segala gangguan Sambil menantikan Harapan yang membahagiakan Dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Engkau telah bersabda kepada para rasulmu Damaiku kutinggalkan bagimu Damaiku kuberikan kepadamu Janganlah memperhitungkan dosa kami Tetapi perhatikanlah iman gerejamu Dan berilah kami damai Dan kesatuan Sesuai dengan kehendakmu Engkau yang hidup dan meraja Sepanjang segala masa Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersamamu Saudara-saudari terkasih Marilah kita saling memberikan salam damai Sampai jumpa 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 Beri waktu milah Lihatlah anak domba Allah Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia Berbahagialah saudara-saudari Yang diundang ke perjamuan anak domba Tuhan, saya berkata Semoga mempercayai Bagi bersama-sama Saya akan bersunggu Bagi bersama-sama 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 Bagi bersama Selamat menikmati. 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 melalui menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. terima kasih. Selamat menikmati. 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 Sumber kehidupan, sumber air yang mengalir terus-menerus dari komunitas ini Dan agar apa yang suster sudah bangun dan kembangkan ini tetap membawa kesaksian kepada banyak orang Membawa berkat dan memberdayakan orang-orang yang didampingi oleh para suster lewat doa menjadi pendoa bagi kita sekalian Di sini, sekarang ini Terberkatilah nama Tuhan Mulai kini hingga selama-lamanya Pertolongan kita pada nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi Tuhan sertamu Ya Allah Tuhan langit dan bumi yang hari ini menghimpunkan saudara sekalian pada ulang tahun ke-74 biara suster karmel Semoga, moga-moga melimpahi saudara-saudari sekalian dengan berkat surgami Semoga Tuhan memperkenankan kami menjadi kenisanya dan kediaman roh kudus yang telah mengumpulkan semua anak-anaknya yang tercerai-berai di dalam putranya Oleh karena kamu benar-benar telah dibersihkan Maka semoga kamu menyambut Allah untuk berdiam di dalam dirimu dan memperoleh warisan kebahagiaan kekal bersama semua orang kudus Amin Dan semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang maha kuasa dan pengasih Bapak dan putera dan roh kudus Amin Saudara saudara saudari terkasih Pergilah perayaan ekaristi kita sudah selesai Haleluya Haleluya Syukur kepada Allah Haleluya Haleluya Bapak ibu umat yang terkasih harap masih tetap di tempat kita akan lanjut dengan acara penjanangan sesudah lagu penutup Terima kasih 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 Terima kasih. 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 Terima, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima, Terima kasih. 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 Terima kasih.